Pemirsa Senat AS pada Rabu 20 Januari menyetujui Avril Haines sebagai Direktur Intelijen Nasional, Pekerjaan Intelijen Tertinggi Negara. Keputusan Senat ini menjadikannya calon pertama dari Presiden Joe Biden yang disetujui. Pemungutan suara adalah 84 berbanding 10 dengan semua suara tidak datang dari Partai Republik. Pilihan Biden untuk Jabatan Intelijen Amerika Serikat Tertinggi ini pada selasa 19 Januari perjanji. Jika ia dikonfirmasi, ia akan memulihkan kepercayaan dalam komunitas intelijen. Haines, mantan pejabat gedung putih dan CIA yang dicalonkan Biden menjadi Direktur Intelijen Nasional, muncul di hadapan Komite Intelijen Senat pada sidang konfirmasi. Sebelumnya, banyak kritik terhadap Donald Trump yang menuduhnya telah mempolitisasi badan intelijen, sesuatu yang menurut Haines akan dia hindari dengan hati-hati. Terima kasih telah menonton! Haines juga mengatakan dia mendukung apa yang dia sebut sebagai sikap agresif untuk menghadapi tantangan yang diajubkan ke Amerika Serikat oleh China. Biden mengatakan dia ingin berkabung kembali dengan kesepakatan, untuk membatasi aktivitas nuklir Iran yang ditarik Trump jika Teheran yang menyangka mengupayakan bom kembali ke kepatuhan ketat. Sebelumnya, pada hari Selasa, Haines mengatakan bahwa kondisi yang diperlukan untuk bergabung kembali dengan rencana aksi komprehensif gabungan GCPOA masih jauh. Dari Washington DC, Amerika Serikat kontributor Nusantara TV melaporkan.